Halo selamat malam-malam Pak Mirsa teman-teman semua jumpa lagi bersama Kokoadven Setiawan ya alias Avenko kali ini Koko punya menu spesial untuk malam minggu ya cemilan malam martabak sinar bulan asli bangka martabak manis seperti biasa favoritku adalah keju susu nah jadi isinya keju susu ini yang kecil ya jadi ini ada dua porsi kecil dan besar karena makannya cuma sendirian jadi pesan yang kecil belinya yang kecil Oke kita langsung coba nikmatin ya yang dan katanya martabak sinar bulan ini adalah martabak nomor satu di wilayah Tanjung Durehen kita coba sebelum kita coba kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini selamat menikmati pastikan teman-teman sudah cuci tangan ya kalau makan di rumah nggak papa pakai tangan tapi pastikan di tanjung Durehen sudah cuci tangan biar nggak kena Corona sering-sering cuci tangan Oke ini di Tanjung Durehen markasnya orang bangka khususnya peranakan Tionghoa yang lahir di Tanah Bangka itu banyak di wilayah Tanjung Durehen Jelambar juga banyak tapi kalau Jelambar itu lebih spesifiknya tuh sama orang Medan ya sama-sama dari Kepulauan Sumatra lah Tanjung Durehen ini lebih banyak bangkanya 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 bangkanyin Hai terutama di Tanjung Durehen Utara karena Tanjung Durehen ada dua Tanjung Durehen Selatan dan Tanjung Durehen Utara Hai kebayah Hai uh kejunya tebal banget kejunya Oh nih kejunya doang nih Hai keju susu hai 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 martabak tebal banget hai 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 gigitan pertama empuk Hai manis Hai manisnya nggak bikin enak itulah martabak yang enak Hai jadi walaupun martabak tebel Hai tapi lembut hai 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 untuk loyang kecil Hai laku sih bisa makan sendiri ya cuman untuk 23 orang sih masih bisa lah kalau makannya dikit-dikit Hai ini harganya yang loyang kecil ini yang aku beli Hai Rp90.000 full Wisman Hai biasa kan ada Hai Blue Band Wisman setengah Blue Band setengah Wisman tapi kalau ini full Wisman dan aku saksikan langsung sendiri dengan mata kepala sendiri hai 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 dan ini masaknya juga masih pakai arangnya hai 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 katanya sih lebih enak daripada yang pake kompor gas hai 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 buat teman-teman kalau mau tahu rasa-rasa yang lain ya ya seperti biasa kan ada keju susu kacang coklat dan macem-macem lainnya bisa langsung datang aja Hai kalau yang kecil ini harganya 90.000 yang lo yang besar untuk keju susu ya harganya 140.000 tergantung kebutuhan kalian berapa orang yang makan hai 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 kalau martabak enak kok gigitan pertama tuh lembut gitu dan seterusnya lembut bikin lagi enggak mau banyak ngomong-ngomongnya makan terus sampai habis Hai ini bener-bener martabak manis Hai pangka Hai yang Hai enggak kecewa sangat-sangat enak Hai jadi Hai saya setuju nih kalau dijuluki Hai martabak nomor satu di wilayah Tanjung Duren Hai ya yang diuluki orang orang lain bukan saya saya mau ikut-ikutan aja tapi saya setuju Bukan ikut-ikutan memang setuju hai 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 jadi buat teman-teman yang penasaran Hai ini bisa online ya tapi kalau mau datang langsung otentik gitu Hai teman-teman pemirsa bisa langsung datang di martabak sinar bulan Hai jalan Tanjung Duren Raya jalan Tanjung Duren Raya masuknya wilayah RW 5 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Golong Tamburan Jakarta Barat Hai di wilayah Tanjung Duren Raya ini banyak sekali orang bangka terutama terkhususnya di Tanjung Raya Utara di Hai Hai worth it sekali ini professional oke buat pemirsa dimanapun kalian berada buat kamu-kamu dan kamu kalau penasaran langsung datang langsung coba dan disimak mulai baik disicipi biar kita merasakan perasaan yang sama saat menikmati martabak manis ini enak recommended hidungnya juga tebal banyak jadi buat teman-teman silahkan dipesan dibeli sesuai dengan sederhana masing-masing ya kalau aku kan favoritnya keju susu teman-teman apa terserah bebas oke sampai disini dulu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe gak usah juga gak apa-apa sih terserah teman-teman aja saya gak nyari duit disini ini maksudnya untuk dokumentasi kalau ada duitnya boleh juga ya kan saya pikir gak mau dikasih duit ini tidak di-sponsor nih teman-teman ini murni dari kocek sendiri tapi kalau ada yang mau sponsor saya terima dengan senang hati oke sekian dan terima kasih thank you and god bless you kami hanya ingin memastikan masa depan dari kami dan 265 juta rakyat Indonesia agar tidak jatuh ke tangan para koruptor hanya PSI satu-satunya panggai yang sejak awal tidak mencalonkan satupun mantan nabi koruptor bersama PSI kita akan kubur istilah mayoritas dan minoritas kita punya kesempatan berebut masa depan sekarang atau tidak sama sekali sis Grace kalau aku tuh selalu terngiang-ngiang tuh momen-momen kita kampanye nah terus sekarang kan di masa pandemi ini aku juga diperasaran gitu bagaimana sis Grace menghadapi homeschooling sis aduh pusing banget bro ditemenin aja masih baru berapa menit di bawah meja berapa menit kabur ya kan ada aja alasannya lah aku jadi inget momen itu ketika kita gak bisa nyebut itu pidato kekalahan pidato kemenangan yang tertunda iya partai solidaritas indonesia atau PSI menggelar konferensi pers usai hasil quick count yang menunjukkan dengan perolehan itu PSI belum bisa berada di Senayan lima tahun ke depan kita akan terus bergerak dan saya yakin itu karena saya tidak pernah meragukan kecintaan kalian pada negeri ini PSI akan kembali menyapa rakyat bukan lima tahun lagi tapi besok melihat sis Grace yang selalu berdagah keren karismatik dari sepanggung tapi aku juga melihat disitu sis Grace menangis sebenernya sih kalau saya itu udah menangis duluan sebelum hari H nya sih jadi iya kan harus realistis juga ya artinya oke saya pasrah pokoknya kita sudah mengusahakan yang terbaik selebihnya ya tinggal yang diatas ya yang menentukan gitu kan ya saya juga percaya sebuah keberhasilan itu gak cuma diantar ujungnya tapi juga ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang kita petik sepanjang prosesnya dan itu saya rasakan banget kita menemukan kawan-kawan baru juga banyak orang yang memberikan support yang kita betul-betul gak membayar siapapun untuk memilih kita jadi sama sekali tidak ada penyesalan dan semua prosesnya saya syukuri kalau sis Grace pelajaran terpenting apa yang sis Grace dapet selama bertahun-tahun membangun PSI ini dan masuk ke dunia politik banyak sih bro belajar juga untuk lebih berani mengutarakan pendapat kita sekalipun mungkin ya dalam politik pasti gak semua orang suka gitu kan dan itu baik dan juga saya jadi lebih ngerti tentang betapa pentingnya orang itu peduli sama politik sih karena saya juga tadinya tuh dulu gak ngerasa politik itu penting buat saya tapi setelah terlibat langsung ya penting banget kita untuk peduli sama politik karena segala apapun yang kita alamin itu ya diputuskan melalui sebuah kebijakan publik jadi kuncinya ya di politik kalau politik itu bener ngurusnya dan dipegang oleh orang yang mengerti dan bener-bener mengedepankan kepentingan masyarakat ya politik bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu yang menurut aku anak muda tuh harus masuk ke politik padahal dulu para pounding pada sekitar anak muda semua gitu kan dan disitu kan justru mereka itu yang berani mengambil resiko iya semudian memang secara populasi kalau di Indonesia nanti di 2024 aja pemilih muda itu 50% lebih gitu kan jadi ini momennya anak muda nih menurut Sis Grace apa bahayanya kalau anak muda membiarkan ruang politik ini diisi orang lain ya akhirnya kebijakan-kebijakan yang keluar itu mungkin gak matching dengan kebutuhan anak muda gitu kan coba kita lihat dulu sekarang ini banyak kan aplikasi atau startup gitu yang kemudian memberikan solusi ya pakai teknologi dan kalau bukan anak-anak muda yang memutuskan regulasinya masa yang memutuskan yang mungkin buka email aja bingung gitu kan nah Sis Grace sumber kekuatan Sis Grace mengaruhi begitu beratnya ini apa itu tentu aja yang sumber kekuatan saya ya orang-orang terdekat gitu ya yang selalu ngasih support di PSG sendiri lama-lama sudah bukan lagi teman bro dan sis seorganisasi tapi jadi keluarga gitu di organisasi ada keluarga di rumah juga dapat full support gitu jadi maju terus dan Sis Grace apa modal dan kekuatan utama PSG untuk menuju saya pikir hari ini orang sudah mulai percaya karena tadinya kan di awal itu orang masih ini anak-anak muda ini bisa apa enggak gitu kan tapi ternyata ada misalnya anggota dewan dari PSG yang paling muda umurnya 24 namanya William yang membongkar Ibon iya lem Ibon gitu kan akhirnya lem anggaran itu dicoret lumayan tuh hemat berapa puluh miliar ya kan gitu kan dan kita punya banyak anak-anak selain William ada banyak lagi yang lain yang kebanyakan dari mereka ini pertama kalinya mereka nyalek dan terpilih dan mereka bisa bekerja dengan baik gitu kan tetap keliling di masa pandemi ini mereka juga merelakan gajinya dipotong untuk kita belanjain sama-sama APD dan sebagainya jadi saya pikir kepercayaan ya jadi kita membuktikan dengan apa dengan kerjaan kita mungkin itu juga anak-anak muda apatis politik karena banyak yang cuman cuman omong doang ya omong doang tweet doang instagram doang sedangkan ini ada alek-alek kita yang kerjanya cuman kerja doang tapi kan kerja buat rakyat kan harapan saya sih Bro Giring apa yang udah teman-teman muda PSI lakukan di umur-umur 24 30 gitu udah jadi anggota dewan semoga bisa menginspirasi anak-anak muda lain itu aja sih harapan saya semoga semakin banyak lagi anak-anak muda yang berkualitas yang mau menjajal masuk nih ke sektor publik iya terima kasih lu udah udah datang dan menyempatkan iya makasih lah Bro Giring saya yang terima kasih ini enak lu lah Bro Giring nanti saya men oh saya aja sih yang minum Bro enggak hahaha Terima kasih.